Intro Di sini kan sebenarnya beliau membawa putusan pengadilan dari pengadilan agama terkait dengan perwalian. Tiga minggu sebelum Ibu Marika datang, sebenarnya surat yang datang ke KPA yang minta penyelungan juga menyertakan keputusan pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan negeri, penetapan pengadilan terkait dengan pengangkatan anak. Jadi anak-anak ini jatuh ke kerabat. Ya pokoknya keluarga lah ya, tapi prinsipnya bukan tias. Mungkin orang bertanya apakah itu tias atau tidak tias, sebenarnya itu bukan tias. Kalau terkait ini teman-teman nanti bisa cari tahu lebih lanjut. Tapi karena ada dua putusan pengadilan, KPAI sebenarnya tidak dalam posisi bisa mengadili mana yang benar dan tidak. Karena ini adalah ranahnya Mahkamah Agung. Kalau ranahnya Mahkamah Agung tentu kita tidak punya guenangan mana yang mungkin pihak yang satu bilang ini palsu, pihak yang lain ini palsu. Tetapi kita tidak punya guenangan untuk menilai apakah berkas tersebut hasil atau tidak. Yang bisa dilakukan oleh KPAI, memang kita akan mengecek ke kedua pengadilan tersebut. Tentang putusan yang ada, baik PN, yang PN itu lebih dulu, di 17 September, yang PA itu 24 September. Jadi yang PN lebih dulu untuk penetapan pengangkatan anak yang di pengadilan agama, penetapan perwalian. Jadi kalau dua ini kan kita tidak bisa menilai mana yang peralian. Apa yang diambil oleh KPAI selanjutnya, yang diambil oleh KPAI adalah sebenarnya kalau menilai putusan itu kewenangan agam agung. Karena itu adalah proses peradilan. Tentu yang mulia di proses peradilan punya pertimbangan tersendiri untuk memutuskan putusan masing-masing. Yang bisa ditawarkan sesuai tukul kursi KPAI adalah bagaimana tumbuh kembang anak ini yang menjadi dominan. Makanya sebenarnya kami menawarkan mediasi. Hari ini pihak dari teradu, supernya keluarganya Tias, tidak datang tetapi kemarin sudah datang ke sini. Dan memberikan surat tidak bisa diadu hari ini. Dan prinsipnya pengen mediasi tapi dengan beberapa situasi tertentu. Lonceng merahnya.